Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia, Pedualiti Kalimantan Selatan melakukan aksi bagi-bagi sembako kepada para pekerja dan lansia di Desa Jingahabang, Kecematan Karangintan, Kabupaten Banjar. Guna meringankan beban masyarakat, Pedualiti Kalso melaksanakan aksi bagi-bagi sembako bagi pemetik dan pronsep bunga, serta lansia di Desa Jingahabang, Kecematan Karangintan, yang pendapatannya menurun akibat merebaknya penyebaran virus corona, sekaligus dalam suasana bulan Ramadan. Dipimpin langsung oleh Ketua Pedualiti Kalso, Hajah Diyah Rifani. Perhimpunan perempuan dari berbagai profesi tersebut turun langsung menyambangi para lansia di rumahnya masing-masing dengan membawa bantuan sembako berupa gula, beras, minyak goreng, teh, sirup, dan lainnya. Hajah Diyah Rifani berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup di tengah situasi sekarang ini. Jadi, perusahaan kita tadi berbicara-bicara dengan lingkungan yang di belakang, memang terasa menurunnya usaha beliau dengan adanya wabah COVID tersebut, sehingga kita berinisiatif untuk memberikan bantuan berupa sembako, semoga bantuan itu dapat membantu meringankan, paling tidak untuk dalam jangka satu minggu, atau paling tidak selama PSBB berlaku. Karena di sana ada beras, ada gula, ada terigu, kemudian juga ada sirup, ada ikan kaleng, ada teh, ada kecap. Ya, mudah-mudahan kalau untuk makan. Terima kasih banyak, Kak. Ada anak-anak di Bari. Selama ini pernah ada? Apa, Pak, di rumah? Aku seorang, anak-anak. Tidak ada, anak cucu jauh. Tidak ada di wati-wati, ada di penok daun. Tidak aja, Pak, bisa anak dua. Itu aja, cucu banyak, Kak. Tapi tidak tetapkan rubut, jauh. Terima kasih banyak, Kak. Bukan-bukan gunakan sana pun, lah. Selama ini, Kak, ya, tapi yang ada koronanya. Udah, tapi wani kemana-mana, ya. Tapi, Kak, ada yang taruh saya hari-hari di rumah. Pegawi, Mbak, yang dia orang di bawah panas, dia orang ada tepi anu, karananya. Sembah kopang, ya, Pak, yang di rumah? Di Bari, orang aja, sepali ada anunya. Gerakan peduli COVID-19 ini merupakan gerakan yang dicanangkan BPP P2 Lipi secara nasional. Yang mana semua pengurus daerah P2 Lipi di 13 provinsi secara serempak melakukan kegiatan sosial. Ahmad Ramadhani, Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.